Depan kita itu ada tugu indah melambangkan bunga-bunga seperti itu Tapi saya kurang paham arti dan maksud dari tugu ini ya apa Kita lihat di kawasan sini ada khusus untuk pengguna sepeda Taman ini dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tanggading semua Saya sekarang berada di kawasan Stadium Negara Brunei Darussalam Dan kebetulan disini ada taman baru Dimana banyak sekali orang ramai sekali jalan-jalan sore disana Kemungkinan kamera ini tidak dapat zoom lebih dekat lagi ya Tapi saya bisa melihat dari sini ramai sekali orang Saya juga heran baru pertama kali kesini melihat pemandangan disini Kita akan terus jalan-jalan ke depan ya Karena sudah ramai sekali orang di taman ini sangat cocok sekali untuk jalan-jalan sore Kemungkinan ya bulan puasa disini akan ramai sekali Oke kita akan terus jalan ke depan sahabat tanggading Melihat lebih dekat aktivitas mereka di taman ini Oke sahabat tanggading saya sudah berada di tengah-tengah taman ini ya Dan di sebelah sana bisa dilihat ramai sekali pengunjung Dan di sebelah sini mulai berdatangan pengunjung sahabat tanggading Nah dan saya bingung apakah saya harus ke sana dulu atau ke depan dulu atau ke sebelah sana dulu Tapi kemungkinan saya akan ke sebelah sini dulu Karena taman ini sangat luas sekali dan pengunjung hari ini sore ini semakin sore semakin ramai Mereka jalan-jalan sore sambil olahraga seperti itu ya Dan taman ini memang baru jadi masih seger seperti itu ya Saya pun baru pertama kali ke sini Nah ini seperti ini pun si Ade sedang bermain sepeda seperti itu ya Dan kita akan coba untuk ke depan sana Dan memang betul sahabat tanggading di area sini sangat cocok sekali untuk lari-lari sore Seperti abang-abang kita ini ya Jadi taman ini sangat cocok untuk area jogging Dan di depan kita itu ada tugu indah melambangkan bunga-bunga seperti itu Tapi saya kurang paham arti dan maksud dari tugu ini ya Apa filosofinya seperti itu Tapi indah sekali banyak sekali aneka bunga-bunga di sana seperti itu Dan banyak juga pengunjung di sini yang melepas lelah ada pondok-pondok di sana Dan di depan sana kalau kamera saya bisa melihat Itu ada musholah atau masjid indah Saya kurang tahu kurang paham karena masih jauh ya Tapi memang ciri khas di negara Brunei Darussalam Dimanapun tempat area umum di tempat-tempat publik seperti itu Ya pasti ada musholah pasti ada masjidnya seperti itu Dan rata-rata di sini masjidnya memang indah Oke kita akan coba muter ke sebelah depan sana ya Nah sahabat keading saya tepat berada di bawah monumen ini Yang menggambarkan tentang aneka bunga-bungaan Saya kurang tahu filosofinya apa Dan taman ini dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi Di sebelah sana itu ada stadium Stadium terbesar di negara Brunei Darussalam Sana ada gedung-gedung tinggi ya Dan bisa dilihat sahabat kak ngeding Kalau saja kamera ini bisa zoom lebih dekat Kalian akan lebih tahu keindahan gedung-gedung tinggi di negara Brunei Darussalam Oke kita akan coba ke sebelah sini dulu Nah sahabat kak ngeding ini saya berada tepat di tengah-tengah Ada taman indah di sini ya Tapi saya tidak boleh ke sana karena Ini sedang dirawat seperti itu Tapi saya akan memperlihatkan musholah yang tadi Surau yang tadi saya bilang itu di depan Indah sekali memang negara Brunei Darussalam terkenal dengan Islamnya terkenal dengan agamanya ya Masya Allah Dimanapun pasti ada surau yang indah Dan seperti yang tadi saya bilang juga Di sini mungkin terlihat lebih jelas sedikit seperti itu ya Banyak gedung-gedung tinggi indah di sekitar kawasan taman ini Nah sahabat kak ngeding setelah saya lalu Dari ujung sana ke ujung sini Saya melihat di kawasan sini Ada khusus untuk pengguna sepeda Ya dimana jalur sebelah sini untuk pengguna sepeda Dan jalur sebelah sana untuk pejalan kaki Memang sungguh luar biasa sekali ya Di area seperti ini pun sudah ditetapkan Dimana untuk jalur sepeda dan jalur pejalan kaki Diadakan seperti itu ya Nah kita akan coba melihat lagi ke depan sana Dan di tempat sini juga tamannya sungguh indah sekali Nah jadi untuk sore hari ini Sangat ramai sekali buat kalian yang ada di negara Brunei Darussalam Jangan lupa ya untuk mampir ke taman ini Tepatnya di sebelah stadium Wow ramai sekali Semakin sore semakin ramai sahabat kak ngeding Nah sahabat kak ngeding Seperti yang tadi saya bilang Bahwa saya berada di tengah-tengah Dan jalan ini bisa diakses dari berbagai tempat Seperti itu Dan buat kalian yang ada di Brunei Darussalam Jangan lupa mampir ke sini ya Karena kalau sore itu ramai sekali di kawasan sini Oke karena saya akan membuat video di lain tempat Saya untuk video kali ini Di part ini saya cukup Sekian dulu dari saya ya Semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke see you, bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya